Oke, ketika gue baca Injil, ada satu buku namanya Imamat, oke, dan disitu Ya, shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini yaitu Semayan Yassin, terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang Nah teman-teman pada video kali ini saya membahas lagi-lagi Daniel Menanta membahas tentang kitab imamah teman-teman Dan kita tahu beberapa waktu yang lalu cukup viral videonya yang mengeluarkan pernyataan dimana dia setuju dengan apa yang dikatakan oleh Uas bahwa di dalam patung ada roh jahat dan dia mencoba mengutip ayat dari kitab Yesaya Seolah-olah orang Kristen menyembah berhala atau menyembah patung Nah teman-teman kali ini dia membahas lagi kitab imamah Sebelumnya saya mau ajak kita untuk bisa menyimak videonya yang berikut ini Oke Ketika gue baca Injil Ada satu buku namanya Imamat Oke Dan disitu Ada ayatnya Bilang Ketika Tuhan ngomong ke bangsa Israel Dia bilang Be holy for I am holy Oke Nah Abis itu dia ngasih aturan-aturan banyak banget Bagaimana untuk menjadi holy Bagaimana lo berbuat salah dan menjadi dosa Dan bagaimana kalau misalnya itu sebenarnya biasa aja Ternyata Kalau di mata manusia kita hanya melihat Two dimensional Good or bad Ya kan Benar atau salah Apa yang dibilang benar di Indonesia Belum tentu salah ternyata di Amerika Ya kan Kita ngomongin banyak banget lah Di Amerika sendiri itu Banyak banget yang benar di Amerika Belum tentu benar di Indonesia Ya Right Jadi sebenarnya siapa yang menentukan benar atau salah Pemerintah Bukan Tuhan Ya Oke Sorry Bukan No 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 Ya benar Ya penguasa punya Pemerintah Kenapa Karena Manusia Betul manusia Kenapa Karena sejak Adam Memakan buah terlarang tersebut Dari The tree of good and evil Oke Buah terlarang tersebut Itu adalah buah yang Akan Membuat dia Menjadi seperti Tuhan Sehingga dia yang menentukan Yang mana yang benar Mana yang salah Gitu What is good and what is evil Nah Padahal di mata Tuhan adalah Holy Good Good and evil Ada 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 Tiga Tiga kategori Bukan dua kategori Holy Good And evil Makanya dia bilang ke bangsa Israel Di Buku imamat tersebut Be holy for I am holy Ini kita udah bahas Kemana-mana Detail Udah dapet ya Spiritual Ada pertanyaan Pak Mungkas Saya yang akan saya tanyakan Depada Bang Vijay Daniel ini Ya itu Bang Sebenarnya lo mu'alaf apa gak sih Kita tunggu setelah yang satu Nah jadi itu dia videonya teman-teman Sebenarnya pembicaraan mereka cukup panjang sebenarnya ya Dari awal dia menceritakan tentang bagaimana persahabatannya dengan uas Bagaimana dia bertemu dengan uas Dan bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan baik Dan membahas tentang hal-hal yang merupakan sensitif menurut saya Yaitu tentang keagamaan Nah teman-teman Daniel Mananta Di dalam awal perkataannya Pembahasannya tadi di cuplikan video tersebut Dia berkata bahwa dia pernah membaca Injil Yaitu ada di buku imamat Nah teman-teman Kalau Daniel Mananta ini saja tidak bisa membedakan Mana kitab Injil dan mana kitab Taurat Itu Sangat luar biasa Kekeliruannya tentang agamanya sendiri Bayangkan dia sebagai orang yang bisa berpikir dewasa teman-teman Yang mungkin secara spiritual secara kerohanian katanya Dia sudah oke Tetapi di lain sisi Memahami kitab-kitab saja di dalam Alkitab kekristianan Dia tidak bisa paham pembagiannya Yang mana kitab Injil Mana kitab imamat Bahkan dia tidak sebut kitab teman-teman ya Dia katakan tadi kitab Injil ada di buku imamat Dalam satu buku katanya Dia tidak sebut kitab Dia sebut buku Mungkin dalam pemahamannya ya itu buku biasa Saya kurang tahu ya Dan kemudian dia membahas kalimat yang tertulis di dalam imamat tersebut Dimana ada perkataan Tuhan kepada bangsa Israel Atau pesan Tuhan kepada bangsa Israel pada saat itu Dimana Tuhan berkata bahwa Engkau hai bangsa Israel Kuduslah kamu sebab aku ini kudus Nah kalau kita bahas dari bahasa Ibranenya Nah teks aslinya kudus dalam Ibranenya adalah Kados atau Kadas Secara etimologi artinya Dihususkan atau dipisahkan Dimana yang baik itu dipisahkan dari yang tidak baik Nah dikhususkan Itulah sebabnya bangsa Israel itu dikhususkan Sebagai bangsa pilihan Dipisahkan dari bangsa-bangsa lain Karena mereka adalah umat pilihan Dan kita menemukan banyak aturan atau hukum-hukum Tuhan Atau segala peraturan itu di dalam kitab imamat Yang jelas intinya Dalam kitab imamat itu adalah Merupakan tuntutan Tuhan yang sempurna Bagi manusia Tuhan menuntut Manusia harus sempurna Kata Tuhan engkau harus sempurna Sebab aku sempurna Engkau harus kudus Sebab aku kudus Teman-teman pertanyaannya Ketika Tuhan sudah memberikan pesan itu Atau perintah itu Atau peringatan itu Kamu harus kudus Pertanyaannya apakah manusia ada yang kudus Kira-kira teman-teman Nah Ketika Tuhan memberikan pesan itu kepada bangsa Israel Namun pada faktanya Tidak ada seorangpun yang kudus Seperti yang Tuhan mau Tidak ada yang sempurna seperti yang Tuhan mau Nah pertanyaannya bagaimana Caranya supaya manusia itu bisa kudus Kalau nanti teman-teman nonton video fullnya Jadi Daniel Mananta ini teman-teman Dia memberikan satu ukuran tentang kekudusan itu Dia berpikir Kalau dia sudah berbuat baik Atau sudah melakukan hal-hal yang baik Dia sudah beranggapan bahwa dirinya sudah kudus Termasuk misalnya dia berteman dengan Saudara-saudara yang beda iman Dia anggap bahwa itu sebuah perintah yang harus dia lakukan Dimana Tuhan memberikan pesan bahwa kamu harus kudus Sebab aku kudus Jadi artinya pemahaman yang keliru itu Itu membuat satu pernyataan yang tidak sesuai dengan maksud Alkitab Sebenarnya ukuran kekudusan itu bukan masalah Manusianya itu baik Bukan masalah manusianya itu bergaul dengan orang-orang yang mungkin berbeda agama Tidak seperti itu maksud kudus di hadapan Tuhan Kita pun melakukan hal yang baik menurut manusia Itu belum tentu benar di hadapan Tuhan Karena kita harus bedakan mana yang baik mana yang benar Karena yang baik itu belum tentu benar Contoh teman-teman Kalau misalnya ada seseorang Merampok Salah satu bank misalnya Dan kemudian dia gunakan itu untuk membantu Orang-orang yang miskin misalnya Nah menurut manusia apa yang dia lakukan Ini hal yang baik Tetapi tidak benar di mata Tuhan Nah itu salah satu contohnya Yang baik belum tentu benar Sedangkan yang benar itu sudah pasti baik Jadi kita jangan mengukur kekudusan yang dimaksud Tuhan itu Dengan hal-hal yang baik yang kita lakukan Tidak ada satu manusia pun yang kudus Itulah sebabnya makanya Yesus diutus Dan itulah sebabnya Yesaya juga berkata dalam kitabnya Firman Tuhan berkata Bahwa perbuatanmu Kebaikanmu itu seperti kain kotor Bagaimana kita bisa Melak meja yang kotor dengan kain kotor teman-teman Bukan semakin bersih Pasti semakin kotor Nah bagaimana supaya bersih meja yang kotor ini Kita harus pakai kain yang bersih Jadi itulah sebabnya Bahwa manusia yang kotor tidak bisa menghuduskan dirinya sendiri Harus ada salah seorang Ada satu pribadi yang bersih dari kotoran itu Yang kudus Yang harus menghuduskan orang lain Siapa itu? Yesus Kristus Karena tuntutan Allah itu sempurna teman-teman Nah Jadi itulah sebabnya Yesus Kristus datang Untuk menghuduskan kita Karena dia satu-satunya yang kudus Yang sanggup menghuduskan manusia Karena manusia yang kotor Menghuduskan dirinya sendiri tidak bisa Perbuatan baik kita pun jahat di mata Tuhan Seperti kain kotor Nah jadi teman-teman Bagaimana supaya kita lebih paham Bahwa Yesus Kristus lah yang menghuduskan kita Mari kita baca di dalam 1 Korintus 6 Ayat 9 sampai 11 Begini firman Tuhan Atau tidak tahukah kamu Bahwa orang-orang yang tidak adil Tidak akan mendapat bagian Dalam kerajaan Allah Janganlah sesat Orang cabul Penyembah berhala Orang berjina Banci Orang pemburit Pencuri Orang kikir Pemabuk Pemfitnah Dan penipu Tidak akan mendapat bagian Dalam kerajaan Allah Ayat 11 Perhatikan baik-baik Dan beberapa orang diantara kamu Demikianlah dahulu Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan Kamu telah dikuduskan Kamu telah dibenarkan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dan dalam roh Allah kita Nah Karena tidak ada manusia Yang bisa menguduskan dirinya sendiri Teman-teman Karena pada hakikatnya manusia itu Berdosa Tabiatnya itu Dari manusia pertama itu Itu sudah membuat Manusia terputus hubungan Dengan Allah Dan ketika Manusia tidak ada yang sempurna Tidak ada yang kudus Sesuai dengan tuntutan Allah Itulah sebabnya Yesus Kristus Datang untuk menguduskan Manusia dari segala Kejahatannya Dari segala Kecemarannya Jadi di dalam ayat 11 Kalau kita fokus Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan Artinya kita memberi diri Untuk disucikan Bukan kita yang menyucikan diri sendiri Tetapi kita yang memberi diri Untuk disucikan Kemudian dikuduskan Bahkan Dibenarkan Nah itulah sebabnya Di dalam 2 Korintus Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 Teman-teman Disitu dikatakan Dia yang tidak mengenal dosa Telah dibuatnya menjadi dosa Karena kita Supaya dalam dia Kita dibenarkan Oleh Allah Di dalam Yesus Kristus Kita dibenarkan Oleh Allah Karena dia telah mewakili kita Dari hukuman dosa itu Dan dia telah mengorbankan dirinya Di atas kayu salit Untuk menanggung segala Kejahatan manusia itu Supaya Manusia yang tidak benar Menjadi benar Karena pengorbanan Kristus Kemudian Ada satu lagi pernyataan dari dia Bahwa Ketika Adam dan Hawa Memakan buah Yang dilarang oleh Allah itu Sehingga mereka Menjadi seperti Tuhan Nah Saya mau katakan Bahwa Adam dan Hawa Tidak seperti Tuhan Setelah mereka jatuh ke dalam dosa Bahkan justru Adam dan Hawa Terpisah dari Allah Terpisah dari Allah Bukan malah mereka menjadi Tuhan Teman 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 ya Seperti Tuhan Sekalipun Pada mulanya Allah menciptakan mereka Segambar dan serupa dengan Allah Nah Jadi ketika mereka jatuh ke dalam dosa Sehingga citra Allah itu Dalam diri mereka Rusak total Itulah yang membuat Hubungan antara Allah dan manusia Rusak karena dosa Jadi itulah sebabnya Yesus Kristus datang Sesuai ayat tadi Untuk menyucikan Untuk menguduskan Dan membenarkan kita Jadi ukuran kekudusan itu Bukan masalah kita baik Sama orang teman teman ya Nah Kalau misalnya kita berbuat Baik sama orang Itu buah Dari iman itu sendiri Setelah kita dikuduskan Disucikan Dibenarkan Maka buah kita itu Nampak Kita pasti berbuat Baik kepada Siapapun juga Bahkan kata Yesus Kita mengasihi musuh Berdoa bagi mereka Yang menganiaya kita Jangan membalas Kejahatan Dengan kejahatan Itu buah dari apa Itu buah dari iman Kita ketika kita sudah Disucikan Dikuduskan Dan dibenarkan Jelas teman teman ya Inilah kalau Daniel Mananta Membahas hal-hal yang Menurut saya Ini sangat kontroversial Dan itu bukan Ranahnya sebenarnya Untuk membahas Hal sensitif itu Nah Kalau misalnya Dia bergaul dengan Siapapun Silahkan saja Jangan Kemudian Mengeluarkan Pernyataan-pernyataan Yang Merusak Hubungan Antarumat beragama Menurut saya Terakhir Ketika ditanya Oleh Kawannya tadi Atau temannya tadi Apakah Daniel Sudah Mualaf Atau Belum Jadi Daniel Belum bisa Memberi Jawaban Teman teman Kita harus Mengerti itu Karena Kita tahu bahwa Daniel Ada di dalam Dunia Entertainment Jadi Wajar saja Karena itu Merupakan Sebuah Kesempatan Baginya juga Untuk Tidak Menjawab Itu Dan Supaya Juga Bisa Dia Rai Followers Nah Kalau Misalnya Dia memberikan Jawaban Maka Ada Hal-hal Yang Baru Dimana Itu Pro-contra Di antara Para netizen Juga Nah Jadi Itulah Sebabnya Dia Tidak Memberi Jawaban Mungkin Demikian Yang Saya Sampaikan Hari Ini Kiranya Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Shalom